Selepas menderita cedera parah pada September tahun 2017 lalu, kondisi Reynaldo Elias da Costa perlahan pulih. Kini, penyerang berusia 33 tahun tersebut bersiap kembali ke Persija Jakarta. Saat ini, Reynaldo Elias masih berada di Brazil. Mantan pemain PSM Makassar tersebut dijanjikan bakal diberikan kesempatan lagi untuk membuktikan kualitasnya di turnamen pramusim. Klub Liga 1 Borneo FC tak perlu waktu lama mendatangkan satu pemain asing. Klub berjulu Pesut Etam itu resmi merekrut gelandang serang asal Montenegro. Stan Lopikik untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2018. Melalui akun Twitter resmi klub Ed Pusamania Borneo, klub yang bermarkas di Samarinda, Kalimantan Timur itu mengumumkan dengan bangga memboyong pemain 34 tahun tersebut. Muhammad Wildan menjadi salah satu dari tujuh pemain Persipu 19 yang ikut berlatih dengan tim Persipu Bandung di bawah asuhan pelatih Roberto Carlos Mario Gomez. Ia sudah mengikuti program latihan selama tiga hari sejak Kamis tanggal 14 bulan 12 tahun 2017. Berlatih dengan skuad Maung Bandung bukan yang pertama bagi Wildan. Pasalnya saat musim 2017 di bawah kepemimpinan pelatih Jajang Nurjaman. Ia sempat dipanggil untuk menjalankan program latihan. Sejak kehadiran pelatih Mario Gomez sebagai pelatih Persipu Bandung, nasib pemain Pangeran Biru belum begitu jelas. Bahkan, beberapa di antara mereka dikait-kaitkan dengan klub lain. Laskar Sape kerap harus menyediakan dana cukup besar untuk mendapatkan dua gelandangan. Naturalisasi itu, menurut datatransfermak.com. Nilai pasar kimia-frikurniawan adalah 75.000 euro atau sekitar 1,1 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.